Intro Gubernur Aceh Nova Irensya membahas tindak lanjut terkait investasi Uni Emirat Arab UE pada sektor pariwisata di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil Pembahasan itu ia lakukan bersama dengan Eksekutif Direktur Murban Energi Amin Abid dimiliki Gubernur Aceh Rabu 23 Desember 2020 Ia mengatakan terkait persoalan lahan di Pulau Banyak, pihak investor tidak perlu khawatir sebab hampir keseluruhan wilayah di Pulau Indah tersebut merupakan milik pemerintah Aceh sehingga untuk soal pembebasan lahan sudah terselesaikan Nova berharap investasi antara pemerintah Aceh dengan UE di bidang pariwisata tersebut dapat direalisasikan secepat mungkin sehingga jika masih terdapat kendala dapat segera diselesaikan dengan pihak terkait Bukan hanya itu, Nova juga menawarkan potensi investasi lainnya salah satunya terkait Kopi Arabica Gayo yang menjadi salah satu komoditi unggulan dari dataran Aceh Tengah Kopi Arabica Gayo juga digadang-gadang sebagai kopi dengan kualitas terbaik di level dunia sebelumnya Eksekutif Direktur Murban Energi Amin Abid mengaku telah mengunjungi Pulau Banyak pada Senin 21 Desember kemarin kedatangannya tersebut untuk melihat secara langsung potensi pariwisata yang ada di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkel tersebut Amin mengaku sangat terkesan dengan kondisi pulau-pulau kecil yang ada di gugusan Pulau Banyak Ia mengatakan spot-spot di pulau banyak sangat bagus namun masih banyak pulau-pulau kecil lain yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah padahal disana sangat menarik untuk dikembangkan di industri perhotelan maupun restoran Ia juga mengungkapkan lahan yang mereka butuhkan adalah wilayah yang tidak terlalu besar namun jauh dari pulau lainnya dan memiliki hamparan pasir putih yang elok untuk dikembangkan sebagai resort Rencananya pihaknya akan membangun resort dengan konsep penginapan di atas laut seperti yang ada di Meldiv Maka itu nantinya kunjungan tersebut akan ia laporkan kembali ke perusahaan untuk dilakukan analisis teknikal dan finansial sebagai tindak untuk menentukan industri yang paling cocok dikembangkan Mereka juga meminta kepada pemerintah Aceh untuk menyegerakan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut karena menurut mereka pulau banyak masih sangat terbatas infrastruktur Turut mendampingi gubernur Aceh dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Aulia Sofyan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaluddin dan Staf Ahli Gubernur Iskandar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!